halo halo assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semuanya oke teman-teman pada video kali ini proses penambahan filter cabin pada mobil Honda mobilio yang sebelumnya belum ada filternya ini proses penambahan jadi untuk cara pemasangan penambahannya itu cycle yang dari pabrik seperti ini kita cutter sampai berlubang seperti ini nah untuk potongannya itu seperti ini akhirnya jadinya mudah nanti kita kasih tutup seperti ini tutupnya dan filter kabinnya tutup dan filter kabin itu beli ada ya banyak yang jual macam saya nah filter kabin pada sistem masih mobil itu sangat berperan sangat penting ya karena jika tidak ada filter kabinnya maka evaporator sempat kotor seperti ini efeknya nanti AC kurang dingin bahkan kadang tidak dingin tentunya akan masih menjadi bau juga dan harus dilakukan pencucian seperti ini biar AC menjadi normal kembali dingin dan segar udaranya memang sebagian mobil ada filter dari pabrik dan sebagian tidak ada contohnya di mobil ini tidak ada filternya dari pabriknya ini evaporatornya harus dicuci seperti ini ini dulu lihat kotorannya itu yang belum disempat udah terlihat tebal banget kotorannya itu efek dari tidak adanya filter kabin nah ini mobilnya Honda mobil.io proses pemungkaran atau mencucian evaporator ini cukup memutuskan waktu yang agak lama karena harus membongkar dashboard total ya seperti ini dashboardnya harus dibongkar total seperti ini jadi kesimpulannya itu filter kabin AC mobil itu sangat penting pada sistem ini mobil karena efeknya sangat besar terutama nanti akan menjadi tidak dingin kemudian bila mobil teman-teman belum ada filter kabinnya lengkapannya ditambah filter kabin bawa ke bengkel dan suruh cek jika evaporatornya masih sudah kotor itu langkah baiknya sebelum ditambah filter kabin di cuci terlebih dahulu seperti video ini tadi itu tadi sedikit informasi tentang pentingnya filter kabin semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan terimakasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih